Subangi Masuk Islam di Pembukaan DTD Banser Banyumas, Subangi 23 tahun membacakan dua kalimat syahadat pada pembukaan dikla terpadu dasar DTD Satkorion Kembaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah Sabtu tanggal 30 bulan Januari 2016 Ia memeluk agama Islam disaksikan 330 peserta DTD, pimpinan pusat GP Ansor Pengucapan kalimat syahadat Subangi dibimbing Ketua Majelis Ulama Indonesia yang juga Roy Suryah PCNU Banyumas Kiai Haji Cariri Sofa Ia kemudian resmi bergabung dengan GP Ansor Sebagai mualaf, Subangi merasa mantap bergabung dengan Ansor Banser dengan pertimbangan yang matang yang telah diamati dan dipelajari dua tahun belakangan ini Ungkap Zen Rohmatullah, Ketua PAC GP Ansor Kembaran Kata Zen, Subangi masuk Islam dan ikut GP Ansor dengan kerelaan pribadi tanpa ada paksaan dari pihak manapun karena ini merupakan hidayah dari Allah Saya tertarik untuk mendalami Islam dengan pertimbangan yang matang, mengamati serta belajar dari berbagai pihak, kata Subangi Ia memilih bergabung sama Ansor karena organisasi tersebut dinilai toleran dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat Apalagi melihat ketika NU dan Banser ada kegiatan, betapa enaknya mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran serta solawat Nabi Alhamdulillah hati saya mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah untuk memeluk Islam Saya ingin belajar lebih banyak tentang toleransi dan Aswaja dengan menjadi Banser, tambahnya Pengurusat Kornas Banser Faizin Maria mengatakan, Subangi ingin menjadi bagian dari keluarga besar Aswaja dan Banser Indonesia Ini bisa memacu semangat sahabatmu yang lain dalam berhidmah di organisasi serta NKRI, harapnya